Pemirsa, guna mendongkrak hasil pertanian di wilayah Desa Maja, Pemerintah Desa Maja Kabupaten Lebak Banten, membangun jalan usaha tani sepanjang 350 meter. Jalan usaha tani sepanjang 350 meter dan lebar 2 meter tersebut, dibangun di lingkungan kampung Cihirang RT 05 RW 06, untuk mempermudah akses hilir mudik warga dan mempermudah proses angkut hasil pertanian warganya, yang selama ini mengalami kesulitan pada akses transportasi dalam mengangkut hasil pertanian. Jalan usaha tani tersebut merupakan yang sangat vital, sehingga pembangunannya masuk dalam skala prioritas. Pembangunan jalan usaha tani itu sendiri berbentuk puffing blok, dengan menelan anggaran sebesar Rp 285.205.700, yang berasal dari dana desa atau APBD tahun anggaran 2024. Terus ke Ketapang, salah satunya kegiatan fisik ini adalah jalan usaha tani, yang mudah-mudahan bisa mempermudah para masyarakat, khususnya para petani di desa Maja, untuk mengangkut hasil panen, dan juga mereka bisa melaksanakan lahannya, jadi tidak lahan tidur lagi, karena memang sudah ada jalan akses masuknya, menurut melalui biaya utiknya. Berarti menyambung ke ketahanan panen juga Pak ya? Iya, jadi ketahanan pangan itu 20%, salah satunya untuk desa Maja itu ada JUT, kemudian juga ada bantuan bibit, sama bupuk, kemudian juga ada bantuan hewani, dan juga ada perikanan, jadi ada 4 kegiatan untuk Ketapang yang 20% untuk desa Maja. Harapannya Pak untuk pemerintah pusat? Ya mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi bukti, ya bagi kami, bahwa dana pemerintah yang dilontorkan dari APBN ini adalah amanah bagi kami, dan mudah-mudahan bisa ditambah lagi, lebih besar lagi ya, untuk manfaatnya, khususnya warga desa Maja. Diharapkan, dengan terbangunnya jalan usaha tani tersebut, dapat mempermudah pengangkutan berbagai benih dan pupuk, serta mempermudah akses pengangkutan hasil pertanian. Pengdes pun berharap, agar kita semua mampu merawat dan menjaga jalan yang telah dibangun agar mampu bertahan lama dan maksimal. Dari desa Maja Kabupaten Lebak, Banten, kontributor AMTV, Muslih dan Beben melaporkan.